Sejumlah aksi demo menolak kenaikan harga BBM di sejumlah daerah berakhir ricuh di Bogor, masa menerobos gerbang Istana Bogor. Sementara di Palembang, rombongan Wakil Presiden Maruf Amin yang baru saja melakukan kunjungan kerja dihadang ratusan mahasiswa. Ratusan mahasiswa yang sedang menggelar demo kenaikan harga BBM menghadang rombongan Wakil Presiden Maruf Amin di kawasan Jalan Sudirman Simpang Caritas, Kecamatan Ilir Timur 1, Rabu Sore. Ketegangan sempat terjadi saat ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Selatan dipukul mundur aparat kepolisian. Tujuh mahasiswa diamankan polisi, sementara pedemo yang sempat mengacukan jari tengah ke arah mobil Wakil Presiden di buruh polisi. Ricuhan juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Usai mahasiswa terkait menerobos pintu satu gerbang Istana Bogor, Rabu Sore. Para mahasiswa menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM, serta memprotes langkahnya pasokan Pertalai. Bentrokan meredah setelah massa dipukul mundur petugas gabungan. Di Aceh, polisi menembakkan gas air mata dan menyiram massa dengan meriam air saat unjuk rasa mahasiswa berlangsung ricuh, Rabu siang. Langkah tersebut dilakukan setelah massa melemparkan sejumlah material ke arah polisi yang berjaga di gedung DPR Aceh. Sejumlah polisi tanpa seragam resmi mengejar dan mencoba menangkap beberapa mahasiswa. Kericuhan juga terjadi saat mahasiswa Islam Indonesia Cabang Lumajang merunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang ragu pagi. Usai terlibat saling dorong, massa aksi masuk ke dalam ruang rapat paripurna. Suasana kondusif setelah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menerima para mahasiswa. Di Yogyakarta, unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM juga memanas Rabu sore. Sebagian pedemo melemparkan botol air mineral ke halaman gedung Dewan dan menggoyangkan pagar hingga robo. Namun band yang dibakar akhirnya dipadamkan oleh seorang simpatisan dari kelompok warga masyarakat. Sementara di Lampung, unjuk rasa ratusan mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Cabang Bandar Lampung sempat memanas Rabu sore. Massa yang tidak diizinkan memasuki gedung DPRD Kota Bandar Lampung merobohkan pintu gerbang gedung Dewan. Massa yang ditahan puluhan anggota kepolisian akhirnya terlibat aksi saling dorong. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!